Dan pemerintah kini kita akan kembali bergabung ke gedung MPR DPR RI untuk menyaksikan prosesi pengesahan ketua MPR RI periode 2024-2029. Pemirsa saat ini beberapa saat yang lalu dari fraksi PKB sudah melakukan pendatangan. Berikutnya adalah ini perwakilan dari PKS untuk kemudian melakukan pendatangan. Hidayat Nur Wahid dari fraksi PKS. Dan Edi Suparno juga dari fraksi Partai Amenat Nasional juga baru saja melakukan pendatangan. Dan dari Partai Demokrat, Edi Baskor Yudhoyono. Dan masih dilakukan pendatangan oleh Wakil Ketua MPR RI periode 2024-2029. Dilanjutkan oleh Rohaniwan. Berikutnya Abchandra Mohamad Akbar dari unsur DPD juga melakukan penanda tanganan di pengesahan ketua MPR 2024-2029. Terima kasih. 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 aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saat ini sedang dilakukan pengucapan selamat kepada Ketua MPR dan Wakil MPR. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat upacara. Pimpinan MPR RI terpilih dimohon tetap di tempat. Persiapan penyerahan ke pemimpinan MPR RI periode 2024-2029. Kami silakan kepada pimpinan sementara MPR RI menuju ke tempat yang telah ditentukan. terima kasih. 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 Selanjutnya penyerahan berita acara serah terima. Selanjutnya penyerahan palu sidang dari Ketua Sementara MPR RI kepada Ketua MPR RI terpilih. Dilanjutkan dengan foto bersama pimpinan MPR RI dan pimpinan sementara MPR RI. Dilanjutkan dengan foto bersama pimpinan MPR RI. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.